Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa, meski belum gamblang menentukan dukungannya, seperti yang kita ketahui Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini dekat dengan Prabowo Subianto dan seakan memberi sinyal terkait dukungannya kepada Prabowo dalam pil pres mendatang. Di sisi lain, Joko Widodo juga petugas partai dan partainya sudah menentukan Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Ketidakjelasan dukungan Presiden juga yang membuat beberapa partai politik ikut-ikutan belum menyatakan dukungannya. Mereka berkilah menunggu arahan dari Presiden. Padahal seharusnya masing-masing partai punya kedaulatan dan jati diri menentukan sosok yang akan didukung dalam pil pres, bukan sekedar mengikuti arahan dari sang penguasa. Pemimpin harus sejalan antara tindakan dan perbuatan. Tindakan dan perbuatan tegak lurus, tidak bengkok, atau berbelok-belok. Jika yang keluar dari mulutnya adalah A, maka tindakannya pun harus A. Begitu juga jika yang keluar B, maka tindakannya harus B. Namun hal itu belum ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo, setidaknya dalam hal dukungan terhadap calon presiden. Sebagai kader PDIP, petugas partai, Joko Widodo dituntut mematuhi garis partai yang telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres dari partai berlambang banteng tersebut. PDIP pun berulang kali menyatakan dukungan Joko Widodo hanya untuk Ganjar. Kubu PDIP percaya diri mengatakan Presiden Joko Widodo bakal mendukung penuh Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Mereka merujuk kehadiran Joko Widodo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional 3 PDIP pada 6 Juni lalu. Bahkan saat harlah Bung Karno di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta, Joko Widodo mengobarkan semangat kepada kader PDIP untuk memenangkan Ganjar dalam pemilu 2024. Meski demikian, sejauh ini Jokowi sendiri belum terang-terangan dan tegas menunjukkan sikap kecapres mana dukungannya diberikan. Bahkan sejak PDIP mendeklarasikan Ganjar pada 21 April lalu, Buktinya, dalam Musyawara Rakyat atau Musra Mei lalu, Jokowi hanya menyebut Indonesia butuh pemimpin yang berani dan bukan hanya bisa tanda tangan di kursi istana. Jokowi bahkan menyinggung saat ini rakyat butuh pemimpin berdasarkan aspirasi rakyat, bukan elit politik. Yang ada, kubu-kubu di sekitar Jokowi Dodo justru saat ini merapat kecapres dari Partai Gerindra, Prabowo-Subianto. Misalnya, bergesernya relawan Jokowi Dodo ke kubu Prabowo. Sikap relawan sendiri mencerminkan sikap Jokowi Dodo karena mereka sangat patuh pada idola mereka itu. Bergesernya para relawan Jokowi Dodo ke Prabowo karena kedekatan hubungan yang telah terjalin di antara kedua pemimpin itu. Sejak bergabung ke koalisi pemerintah, hubungan antara Jokowi Dodo dan Prabowo menjadi sangat akrab. Tak hanya itu, Menteri Pertahanan Prabowo juga berkomitmen akan menjaga dan meneruskan program serta pembangunan yang telah dilakukan Jokowi Dodo jika memenangi Pilpres nanti. Begitu juga dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menyatakan tegak lurus dengan Sang Presiden. Partai ini dikenal mengusung putra bungsu Jokowi Dodo, Kaisang, pengarap untuk menjadi bakal calon wali kota Depok Jawa Barat. Meski pernah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres, PSI di tengah rai menjalin kedekatan dengan Prabowo. Tak heran bila mantan danjen Kopassus ini menyambangi markas PSI di Tanah Abang. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengatakan PSI tegak lurus dengan Jokowi Dodo karena pihaknya menginginkan pemimpin Indonesia hasil pemilu 2024 melanjutkan program-program pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu. Ketidaktegasan dukungan Jokowi Dodo membuat partai politik yang selama ini menjadi pendukungnya diliputi kebimbangan. Mereka masih gamang dalam memberikan dukungan, misalnya yang ditunjukkan Partai Amanat Nasional atau PAN. Ketua Umum PAN, Sulkifli Hasan, mengatakan siap menunggu arahan Presiden Jokowi Dodo dalam menetapkan nama Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Bagi PAN, Presiden Jokowi Dodo merupakan Panglima tertinggi dalam PAN sehingga semua pengurus dan kadar PAN akan tunduk pada petunjuknya. Dukungan Jokowi Dodo memang sangat dinantikan bagi para Capres Ganjar dan Prabowo. Mereka berharap meraih berkah elektoral dari Jokowi Dodo. Pasalnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi Dodo sangat tinggi, sekitar 70-80 persen. Namun, sikap Jokowi Dodo yang terkesan dua kaki membuat sejumlah kader PDIP melirik Prabowo Subianto. Mayoritas lembaga survei memang menempatkan Prabowo sebagai Capres pilihan publik nomor satu. Bagi partai-partai yang masih menunggu arahan Jokowi Dodo, tentu sangat menyedihkan. Partai seharusnya memiliki murwah dan independensi dalam menyatakan sikapnya. Bukan membebek kepada Presiden Jokowi Dodo demi kepentingan jangka pendek pemilu 2024. Bagi Jokowi Dodo sebagai petugas partai adalah pertaruhan politik yang luar biasa, bila akhirnya melabuhkan pilihannya kepada Prabowo Subianto. Atau jangan-jangan Jokowi Dodo ingin menduetkan Prabowo Ganjar sebagai solusi yang dianggap aman bagi pilihan politiknya.